Oke halo semuanya, lagi bersama Mas Ali disini, kali ini Mas Ali bakal lanjutin lagi nih tentang Digital Tamers 2 Nah ini kalian bisa download gamenya secara gratis, linknya ada di bawah Nah jangan lupa juga untuk like sama subscribe channel Mas Ali, jangan lupa juga join membership gue yang harganya murah banget, padahal lo beli kacang Ini lo join membership gue Oke disini gue bakal bahas tentang Tamers Nah Tamersnya apa nih mas? Nah ini ada Tamerskill, nah ini lo buka aja tadi, terus unlock Tamerskill Nah ini mirip konsepnya kayak ada di Digimon World Next Order Nah disini ada Life Care, ada Training, ada Explorer, sama ada Battle Nah awal-awal menurut gue, diambil yang ini nih guys, buat nambahin Speed Recovery nih Jadi biar cepat kalian latihan Nah terus abis itu kalian bisa ngambil yang, apa pilihan ini Ini salah satu, buat ningkatin damage status pas lagi latihan Nah terus gue juga ngambil ini, biar nanti pas rebound Dia lumayan nambah dikit gitu Apa kemampuannya Bakal gue lanjutin sampai sini sih Nanti ke depannya, nah disini juga ada Explorer itu berguna kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan Ini apa, lumayan berguna kalau kalian suka jalan-jalan Dan butuhnya dikit banget ininya Terus abis itu ini buat battle, kayak misalnya ini buat dapet duit lebih banyak Ini hadiahnya sering drop ini Ini gue bakal ambil sih, biar enak nge-dropnya guys Ini buat drop rate data drop Nah, jadi kalau data drop untuk apa? Data drop ini untuk lo bisa pakai Digimon Nah, jadi kalian bisa milih duit, item atau data drop Nah, ini paling penting juga nih data drop Biar gampang nyarinya Nah, oke kita langsung aja ke data drop Masuknya apa tuh mas, data drop Nah, masuknya tuh Digimon Storage guys Nanti kalau kalian battle sama Digimon Nanti pasti kalian Digimon tertentu menjatuhkan data drop Nah, ini tujuannya itu biar Digimon-nya bisa kalian pakai guys Tinggal di aktif partner aja nih Tuh, nanti bisa jadi Digimon HM atau hak milik gitu Kalau misalnya kalian punya telur juga Nanti tinggal di aktifin aja Nanti telurnya netos sendiri Ini kayak gini nih Jadi, Nyokimon sama Poyomon Nah, ini Digimon-Digimon yang gue berhasil dapet datanya Jadi, bisa diambil guys Bisa dimainin juga Kalau misalnya sekiranya Digimon yang satunya lagi mentok gitu Gitu guys Jadi, bisa kalian ambil gitu Nah, oke kita evolusiin dulu ya guys Nah, kalau misalnya kalian bingung Untuk apa Nyari data-datanya ini Kalian tinggal klik aja di Google Itu cari namanya Digital Timers 2 Misalnya Digimon kalian Misalnya gue Digital Timers 2 Lockmon Nanti bakal nemu tuh website-nya Nah, abis itu tinggal Masuk aja ke website-nya Lihat ada syarat-syaratnya Nanti gue kasih juga link-nya di bawah itu guys Di deskripsi Atau gue pin di kolom komentar Biar kalian tahu gitu Oke, ini bisa kita evolusi Soalnya ini syaratnya itu Level 16 Sama hatinya kurang dari setengah Nah, sebelumnya hatinya gue satuin Tapi Karena butuh setengah Nah, jadi gue agak gue lama-lamain gitu Masih makannya Oke, kita evolusinya ya guys Ini tuh kalau nggak salah jadi Wendy Gumon atau Wendy Mon gitu Nah, jadi Digimon Virus Kalau nggak salah deh Nah, evolusinya kalau nggak salah jadi Anti-lamon sama apa gitu Jadi Digimon Virus nih guys Dia guys Udah bisa training belum ya Oh, ada spirit training guys Training dulu bentar ya Bentar Aduh, susah banget ijo Buset, ya kecil banget ijo-nya Gimana caranya Aduh, salah guys Aduh, plus 2 doang Kita kasih makan dulu Nah, apa lagi yang harus lo lakuin guys? Nah, lo harus Menjelajah dunia digital nih Nah, ini kan udah kebuka semua Gue ada 4 tempat sekarang Nah, awalnya tuh dari Village of the Beginning guys Jadi Lo klik-klik aja Monster-monster yang kayak ada tanda-tanya Apa? Tanda titik-titik kayak ini Nah, biasanya lo harus lo lawan Nah, kalau udah selesai lo lawan Nanti bakal Apa? Dia ngebuka map selanjutnya guys Gitu Terus, kalau misalnya disini ada item-item Diklik-klik aja gitu guys Kayak misalnya ada apple Atau ada apa Itu nanti keambil Kita lawan ya Coba kita lawan Pake Wendymon Gue coba contohin ya Lawan yang Di titik-titik Apakah gue udah kuat Atau belum Nah, kita pindah area nih Ini ada senemon disini Di level 12 Itu Vaksin apa virus ya? Gue soalnya kalah-kalah mula Apa dia guys? Kita coba ya Apakah masih kalah? Itu Of vaksin Berat banget ini guys Kalau Vaksinan virus Buh Buh Yah Aduh Sedikit lagi Padahal guys Dia Kalah Ini bisa healing Disini Padahal Sedikit lagi dia Kalah guys Oke Kita obatin Kalau kalah gini Padahal Dikit lagi loh Dia kalah Cuma kalah Mekanik doang Gue guys Kita bakal Tetap Beradu Sama dia Lagi guys Soalnya Kalau naik ke Champion Pasti Nambah Nambah darah Nah Ini terito Di Bina plan Kalau nggak salah Nah Mari kita lawan lagi Menang Akhirnya guys Kita Mantap Nah Jadi Nanti kalau udah menang Bakal Apa Dia tuh Pindah ke kota Guys Tuh Jadi join Ke Apa Village in the city Atau Yang kayak kotanya Jijimon Mantap lah Kita berhasil nih Kayak nih Lama-lama kotanya Bakal jadi penuh Nah Tuh Penuh kan Oh Jadi baru kita Recruit guys Jadi Cari aja Monster-monster Nanti titik-titik Kalau emang Nggak kuat Latihan lagi Sampai kuat guys Nah Ini dapet-dapet Kayak gini-gini kan Gue beli kayak gini nih Buat Killingnya Ini di G-Clone Nah Jadi Lo bisa beli Beberapa kebutuhan Disini guys Kayak Misalnya Bandage Medician Sama Daging gitu Kalau misalnya kurang Nah Jadi cari-cari aja Apa yang bisa kita lawan Pokoknya Leveling terus aja Ya guys Disini Di map-mapnya Emang levelingnya tuh Lama Jadi sambil disambil main Apa gitu Walaupun gue gitu ya Ini 8-14 nih guys Kita lawan lagi kali ya Kita healing dulu deh Buat gak ya Kita lawan Memon Boleh kemarin gue kalah Lawan Memon Be Be Langsung sekali Tampul guys Nah Apalagi kan dia Nah Nah kan Nah kayak gitu guys Maksud gue Jadi Bakal dapet tempat baru Nau kan Lawan monster-monsternya Jadi Level-level tinggi Tuh Misalnya 12 18-14 Nah ini untuk apa Biar nanti kita Lebih gampang Naik levelnya Semakin tinggi Monsternya Soalnya semakin Gede XP-nya Tuh Udah 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 18-185 Kan Nah Telan 14 Nih Wih Dropnya Drop Tai Guys Meldak Itu Tanya Soalnya Nau kan Makin cepet Levelingnya Guys Nah Makannya Kita harus Ngebunuh Yang Monster-monsternya Titik Tuh Tuh Ada Yang Ketik Teomon Ini buat Kita balik Ke Yang Atas Eh Yang Ketempat Tadi Akan Jadi cepet Levelingnya Enak Loh Kalau Levelingnya Cepet Nah Kalau Levelingnya Cepet Itu Nanti Kita Bisa Lanjut Training Lagi Soalnya Training Itu Bakal Ngestuck Gitu Guys Kalau Level Level Nggak Nambah Nambah Hmm Tidak Juga Be Lagi Nih Satu Satu Nume Mon Lagi Bisa Level Apa Level Up Kita Guys Aduh Ngeliat Dar Lagi Gue Oke Alhamdulillah Darahnya Tinggal Dikit Gue Soalnya Nah Level Up Guys Tuh Walaupun Kita Harus Bandits Kasih Kasih Makan Dulu Guys Biar Nggak Kelaparan Nah Ini Bisa Di Training Kita Pakai Digi Clone Yang Tadi Itu Biar Nanti Apa Startnya Itu Ada Kalinya Guys Misalnya Nanti Total Berapa Dikali Kalau Pakai Digi Clone Pakai Itu Tinggal Diklik Ayo Tadi Kayak Gue Oke Mantap Kuning Misalnya 1 1 2 4 4 2 Jadi 8 Rode Ya Simakan Dulu Oke Jadi Cepet Makin Cepet Level Level Ini Guys Kedepannya Training Nah Ini Training Nggak Bisa Jadi Itu Udah Dapat Level Up Kalau Ngasalah Jadi Kita Bisa Unlock Nah Kalau Ini Bisa Nanti Datanya Lebih Sering Drop Datanya Jadi Makin Gampang Nyari Digimon Dari Luar Gitu Kalau Emang Lu Niat Nyari Digimon Dari Luar Kalau Misalnya Yang Lain Itu Bisa Buat Nih Apa Landing Trust Atau Recovery Energy Nah Ini Ini Ada Nih Slow Around Speed During Training Nah Jadi Biar Nggak Lalu Cepet Biar Lebih Gampang Buat Dapat Perfect Sini Atau Kalian Mau Lanjut Ini Lifespan Nya Sama Ini Big Little Bit Of X Evolution Totally Reset X Oh Ini Penting Guys Nanti Ajalah Lebih Lanjut Yang Ini Abis Reset Baru Abis Itu Yang Ini Kalau Menurut Gue Ya Di Bebas Ini Mau Kalian Gimana Racik Segimanapun Nah Ini Soalnya Gue Masih Champion Kita Masih Perlu Leveling Leveling Lagi Jadi Tempat Baru Tadi Itu Saver Road Jadi Gue Bakal Leveling Disini Oke Terima kasih Guys Yang Udah Nonton Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Jangan Lupa Share Ketemen Kalian Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Dadah Semuanya Dadah H